Intro Tim pengibar bendera pusaka paski beraka Kabupaten Indra Giri Hilir laksanakan geladi bersih di lapangan upacara Gajah Mada Tembilahat Hal ini guna memantapkan barisan pada saat hari H pelaksanaan upacara Memasuki H-2 pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi HUD Republik Indonesia Kabupaten Indra Giri Hilir Tim paski beraka Inhil laksanakan geladi bersih di lapangan Gajah Mada Tembilahan Selasa 15 Agustus 2023 pagi Rangkaian kegiatan paski beraka Inhil selama ini menjadi pengalaman yang begitu berarti bagi petugas paski beraka seperti adanya rasa tanggung jawab dan persaudaraan yang begitu erat Bagi petugas paski beraka menjadi salah satu pengibar bendera saat HUD RI adalah impian sejak kecil Saya dari SMAN 1 Tembilahan Hulu Pengalaman saya masuk paski beraka Indra Giri Hilir Pengalaman saya yang dapatkan adalah rasa tanggung jawab yang lebih dan rasa bersaudara yang sangat besar Pengalaman saya sebelum masuk paski beraka saya pernah masuk pasus di sekolah saya Situ saya pernah belajar LKBB yang seperti biasanya Tetapi LKBB di paski beraka ini lebih disiplin lagi dan lebih tegas Nah banyak perubahan yang saya rasakan selama ikut paski beraka pada tahun ini Dan saya sangat beruntung masuk paski beraka tahun 2023 Dan disini saya mendapatkan banyak sekali keluarga, teman-teman dan banyak rasa persaudaraan yang lebih Di sini saya diberi tanggung jawab sebagai baki pagi Perasaan saya sekarang yaitu senang dan sangat-sangat bersyukur karena itu impian dari kecil Dan juga impian dari orang tua saya Perasaannya sangat-sangat senang, bahagia dan punya tanggung jawab yang besar sebagai baki pagi Dengan latihan dan geladi yang maksimal Diharapkan barisan paski beraka dapat menampilkan performa yang maksimal pada hari H nantinya Zulkifli, Denny Arizal melaporkan untuk Gemilang Televisi